Suntik Apaan tuh suntiknya sampe ngecret begitu keluar Pasrah banget nih orang Buset begituin Palau orang ini, palau orang Masih hidup orangnya Yo, what up, bro, people My name is me, Roy Riccardo, the most wanted rapper Insyaa Mereka bilang gua siapa Luhalo, Luhalo, Luhalo Sampai jumpa di KRTV Terimakasih buat Royal People Kalo udah like, comment, dan subscribe Channel gua yang ini, buat channel gua yang Roy Riccardo Terimakasih Jon, akhirnya 1 juta subscribers juga Mari kita buat 2 juta subscribers Di tangan 2 ribu dong Sampai siapa tidak bisa? Kalo Royal People mendukung saya, pasti kita akan bisa membuatnya Oke, oke, mana suara ya? Oke Kemarin gigi gua, Jon Cerita sedikit gigi gua sempet ga enak Karena emang terakhir gua ke dokter gigi Itu sekitar 6 bulan, 7 bulan yang lalu ya Sebelum gua married Nah, kebiasaan orang Indonesia tuh jarang ke dokter gigi Padahal sebenernya Harusnya kita pergi ke dokter gigi itu Minimal 6 bulan sekali, Jon Minimal 6 bulan sekali Coba, kapan terakhir lu ke dokter gigi, Jon? Gak pernah, kan? Yaudah, kalo gitu kita akan membahas tentang dokter gigi Tapi ini bukan dokter gigi yang beneran, Jon Ini dokter gigi yang di pinggir jalan Alias tukang gigi Kalo di Instagram tuh nanti kita bahas ya Ada nama Instagramnya tentang tukang gigi ini Langsung aja kita terbang Ke India lagi Oke, langsung aja Wadaw, ini langsung disambut dengan gigi palsu, Jon Ini gua gak ada maksud buat menghina Ini kayak ibaratnya gua mengedukasi orang doang aja ya, Jon ya Jadi no hard feeling Gak ada maksud gua untuk menghina suatu kaum ras atau agama apapun Show how he makes false teeth Giginya salah Gini Niatnya mau punya gigi Malah salah Udah ngangangangang aja dia Masih muda udah gak punya gigi ya? Ini proses Ini apa namanya Cetak gigi kali ya Mau ngambil cetakan giginya Pasrah banget nih orang Gak pake serun tangan lagi Gokil Gokil Pake semen ini ya? Semen bangudan Jadi gigi Apaan ya? Dengan back sound ada Bell-bell sepeda Itu kan klakson mobil Gak bakal dapet Jon Di Indonesia begini Tintin Ajaib Panas tuh Dibersihin giginya Sebelah selokan tuh Gila ini jorok banget nih Jon Asli Jorok banget Tuh Sarungnya dia yang dipake Gokil Ini pinggir jalan Jon ya Sebelakang sepeda Gokil Ini lagi diocor Teriak dia Gak pake sarung tangan katanya Itu tangannya bekas megang apaan kau? Harganya berapa coba ya? Oh Sukarela katanya Jon Bagus juga sih Aduh Jon Merih banget Gak dibius Gila Gak ada yang komplain ya Orang mau komplain gimana Jon Mungkin orangnya udah Hitam Tewas kali ya Abis dipasangin gigi sama dia Gimana mau komplain ya? Orangnya udah gak ada Jon Udah lewat Karena bahaya Jon ya Buat raw people Hati-hati Gigi ini berapa Banyak kasus Yang meninggal gara-gara Salah cabut gigi Jon Bisa pengaruh ke jantung juga Katanya begitu ya Hati-hati Jadi jangan sembarangan harga murah Orang juga mau komplain ke dia Harganya murah Cukarela juga gak bisa ya Gak Gak bisa komplain lah Lu yang mau kok Ya gak kuat darah Jangan nonton Ini gigi? Atau kuku ya? Kuku palsu Cewek Mirit Jon Jangan-jangan ini dari kuku palsu cewek nih ya Waduh Aduh ini gak pake soron tangan Hitam banget Mungkin Tukang gigi ini tukang sepeda juga ya Karena sebelahnya ada bengkel sepeda Jon Diamplas gigi lu Jon Akhirnya punya gigi lagi Mantap Gigi 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 Lanjutnya Street Dentist Gigi 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 Lalu ini Gigi 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 Aduh minum dulu dah, biar gak pingsan gue Aduh kacaukacaukacaukacaukacaukacaukacauk Next Masih di tukang gigi, Jon Pinggir jalan tetap ya, pinggir jalan Waduh, lalat lewat, anjir waduh, baik kakek itu kawat anjing kawat itu taro dimana santui buat anjing oh John ini pake tang motor tang motor ini, tang motor gue dulu pernah liat memnya, mimi apa, memnya John, memnya ya makanya, kalau tidur jangan telentang begini fotonya, depannya giginya bolong 2 gak bagus katanya tidur telentang John, iyalah tangnya tang ini telentang, mati ini kawat anjir ketuhan aduh, saya merasa beruntung hidup di Indonesia pusat John biar gak copot kayaknya di gabungnya jadi yang bolong di tengah dibiarin kanan kirinya, biar gak putus dibikinin kawat di amplas dulu gak tau pake amplas apaan, aduh lalat dimana-mana John lalat, lalat siapa yang ini oh baru dipasang gigi palunya ini ini kayaknya gak dibius John dokter banggil ya anjir dokter KW wow, hijenik katanya begitu hijeniknya gimana begitu yang hijenik kayak begini gimana yang gak kasihan nih kayak kakek pake permain karet tuh kayak itu ya dibikin gusinya John itu ceritanya gusi palsu disampainnya gitu ya biar rata anjir diukurnya setelah dipasang giginya biasanya kan dokter gigi diukur sebelum dipasang kan tuh, permain karet ini fix permain karet ini ini pake permain karet sugus yosan ya yosan finish finish finish, udah finish finish akhirnya gak bolong lagi tapi ya mau gimana juga John ya mungkin kondisi masyarakat disana dan kondisi emang di bagian kota sini emm susah kita juga gak bisa memungkiri keadaan ekonomi mungkin ya Johnnya aku juga gak tau karena memang kalau lu pasti punya uang lu gak akan mau diginiin jadi buat lu John lu masih tinggal di Indonesia masih dapet kehidupan yang lebih layak dari sini berterima kasih aja ya kasihan nih kasihan, gue sebenernya kasihan nih liat babanya nih semangat, bah semangat semangat ya sangar banget gogil uh suntik apaan tuh suntiknya sampe ngecerit begitu keluar dokter gila pake baju ya gogil wah itu John harusnya ini alatnya semua steril ya Johnnya ditaruh di dalem box steril gitu atau minimal dibersihin lah pake alkohol ini kayaknya enggak sih tukang gigi ya tukang gigi nih namanya kalo di Indonesia yang gue bilang di Instagram tuh ada namanya core2gi korban tukang gigi jadi buat Royal People banyak banget tukang gigi tukang gigi yang ilegal di Indonesia jadi di Instagram itu gue ngeliat udah lama sih tuh Instagram kayaknya sih udah verify juga ya gue bukan promohin dia tapi emang gue pernah liat orang-orang yang kena korban tukang gigi jauh giginya hancur gara-gara pasang gigi di tukang gigi gak tau pake bahan apa gimana cara masangnya akhirnya ya giginya bolong giginya bengkak gusinya rusak pokoknya hancur banget itu gue serem banget kalo ngeliat buka Instagram itu aduh bener-bener masih pada sehat semua ya yang ke tukang gigi ya tuh kan Jon waduh nyimpennya disitu semua Jon ini besinya udah karatan nih gak ada pilihan lain kali ya Jon ya udah sakit gigi kan tapi gak punya uang gitu kan mau gak mau ya opsinya ke tukang gigi kan mungkin kalo punya uang gak bakal kesini lah wah pasang gigi palsu digikir lagi tuh waduh kayaknya sih udah terampil nih babanya gak tau ya itu giginya kuat berapa tahun atau berapa bulan doang atau berapa jam doang abis itu copot lagi hidupannya sih bagus ya sejam sekali gigit apa yang keras makanan kerupuk kerupuk tuh giginya copot nyangkut di kerupuk-kerupuk kayaknya kerupuk yang putih gitu hancir aduh aduh gue udah gak ngerti deh nih aduh uuuh Jon itu lawat semua Jon uuuh wah di kepalanya kenapa digini nih pelan-pelan Jon gila lu diapain sih nih oh dibersihin uuuh darahnya semua ini buat Tura Pepple jangan ya jangan ya kalo gak kuat ya mendingan jangan deh alright terakhir Jon ya awan lekat awan lekat gila santuhi banget disitu ya ambil makan ya kan ambil ngaduk-ngaduk adonan ditontonin orang gokil sih diapain sini ah gue gigi nenek ini bolong depannya dua biji ini gak kuat gue tuh bagi sambil bisik disana ini nyetak lagi oh dibikin gusinya lagi ya kasian buat nih nenek pake sarun tangan setau gue Jonnya sarun tangan plastik itu cuma 9000 perak ya 9000 perak isinya 100 biji ya at least gue pake sarun tangan plastik deh begini jangan langsung bersentuhan ke kulit orang gitu kan lalat lagi kan tuh nah ini baru pasang giginya 1 gigi sudah terpasang waduh buset pelan-pelan bos itu pala nenek-nenek itu enak buat bikin ini asli garis sopan santu dia nih orang ya ah tanpa alat dong tanpa alat ya ngukurnya pake tangan gituin ya lupa semprot ini sanitizer ah gimana-gimana hasilnya bagus gak udah yuk diapain lagi nih buset pake alat ke bos bos itu kan mulut orang gue gak tau lu abis cepok abis korek pantat atau tau ngapain ngupil kan bos jorok buat lu nah dari tadi ada itu pala orang pelan-pelan napah megangnya ini gak sopan banget anak bocah sama nenek-nenek tuh berarti buset begituin pala orang ini pala orang masih hidup orangnya bos ah udah tadi ada begini kenapa gak lo pake ah emosi saya emosi awa yaudah kalau gitu sudah ya sudah ya udah cukup ya ini gue puyeng ngeliat palanya disini ya thanks for much ingin lupa like, comment, subscribe kasih, share video nanti ke semua temen-temen lo dan kasih tau ke gue juga kira-kira bikin react John apalagi ya DM Instagram gue at RoyDicardo atau di community youtube gue atau di komen di bawah ya RoyDicardo signing out kera kera